Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita masih berjumpa lagi di channel Muhammad Hikni ada satu peranyaan mas seputar tentang perdagangan ini peranyaan dari teman-teman online kita bagaimana caranya biar perdagangan kita laris dan barukah mungkin ada amalan dari jenengan atau dari guru-guru jenengan yang bisa diamalkan buat kami semua dan sebelumnya bagi para penonton mari minta tolong untuk tonton sampai tuntas agar kita tahu maksud dari penjelasan sekarang ini wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima harus harus mengerti mana tempat mana tempat yang baik atau tempat keramaian atau tempat yang sepi itu poin pertama yang nomor dua kita kita menjual hal-hal yang seperti makanan seperti apapun kenyamanan dan enaknya makanan itu harus dipikirkan dan juga ramah-lamahnya penjual kepada pembeli itu juga yang membuat dagangan kita lari dan juga ada sebuah bacaan atau ijazah yang mana bacaan itu di ijazahkan oleh al-imam al-kutub al-habib ali bin muhammad al-hadis yang mengarang maulid sim-sinduror beliau memberi ijazah wiri tersebut atau salawat tersebut kepada yaitu habib alwi dan habib alwi memberi ijazah kepada putrinya habib dan habib alwi memberi ijazah kepada al-habib san bin ja'far yang bulan puasa kemarin kita semua merasa kehilangan beliau menjadi ketua imam ajlis nurul musafah al-habib ali baca kemudian kita tawasul kepada habib ali kepada putra beliau al-habib alwi dan juga kepada cucu beliau al-habib mis mungkin itu dari saya mungkin ada lagi mas amalan lain untuk biar kita lari seperti barokan tapi yang lebih pendek dari larusan itu mungkin ada mungkin ada juga teman-teman yang kadang tidak mampu atau merasa berat melakukan amal-amalan tersebut karena terlalu banyak maka ada ada juga yaitu usaha atau biasakan ketika masuk rumah membaca surat al-ikhlas satu kali karena ada sebuah barang siapa ingin kaya atau ingin rizkinya selalu diberikan kelancaran setiap masuk rumah membaca surat satu kali jadi biasakan setiap masuk rumah usahakan membaca surat satu kali insyaAllah orang tersebut tidak kekurangan ayat al-qus barang siapa ingin rumahnya atau rumah tanahnya terang maka usahakan membaca ayat al-qus lebih sulit bagi orang-orang itu untuk membaca ayat al-qus karena terlalu banyak atau terlalu agak lama itu ya ini doang bagi para teman-teman bagi para penonton jadi kesimpulannya pagi hari ini adalah jangan lupa kalau masuk rumah kita baca surat al-ikhlas satu satu kali itu untuk memperlancar rezeki dan juga baca salawat 70 kali setiap harinya itu juga untuk memperlancar rezeki itu ijazah dari Habib Ali bin Muhammad bin Utsil Aksi dan juga yang nomor tiga yaitu jika ingin keluarga harmonis jangan lupa kalau masuk rumah baca ayat kursi satu kali itu tidak ada lagi mas semoga bermanfaat amin amin ya sekian terima kasih terima kasih mas syukur alhamdulillah teman kali ini semoga diridui oleh Allah dan kita semua mendapat keberkahan dari syuhid maulid Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Aksi dan sekaligus mengijazahkan berita tadi melalui Mas Muhammad Yifni dan apa yang dihajakan kita semua semoga kita mudah diidihahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin amin yang dari saya selaku perwakilan dari channel Mas Muhammad Yifni Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum